Masih bersama kami di Ruwajorai, Wali Kota Banar Lampung, Eva Duyana mengapresiasi kegiatan Lampung Post Garden Fest 2022. Karena kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi UMKM untuk kembali maju. Hal ini disampaikan Eva saat berkunjung ke Lampung Post Garden Fest pada hari terakhir. Eva memaparkan bahwa kegiatan ini sangat positif dan membantu UMKM untuk bangkit pasca pandemi. Sebagai bentuk apresiasi, Eva memberikan hadiah spesial untuk peserta ataupun pengunjung yang datang. UMKM dengan Kota Banar Lampung. Sekarang kita bukan hanya di Kota Banar Lampung, tapi kita juga merambang ke barusan teman. Barusan teman, barusan teman, barusan teman, barusan teman. Dan itu, dan berwarna kepada semua pendidikan usaha yang ada di Kota Banar Lampung. Saya lupa berlaku dengan pemerintah. Karena pemerintah punya program yang cukup luar biasa untuk Kota Banar Lampung. Dan juga usaha yang ada di Kota Banar Lampung. Kota Banar Lampung itu tersebutkan kita bersama. Dan yang doanya, mudah-mudahan Kota Ban Lampung bisa memberikan yang terbaik dengan siapapun juga. Tentang warga masyarakat untuk Kota Banar Lampung. Pemimpin redaksi harian umum Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, mengatakan, kegiatan Lampung Post Garden Fest ini akan diselenggarakan secara rutin, sehingga pertumbuhan ekonomi di Lampung akan semakin baik. Kota Banar Lampung Post Garden Fest ini akan diselenggarakan secara rutin, karena sehingga pertumbuhan ekonomi di Lampung itu akan meningkatkan Kota Banar Lampung, kegiatan Lampung, kegiatan Lampung, kegiatan Lampung, kegiatan Lampung, kegiatan Lampung, kegiatan Lampung. BUMKM juga mencari masyarakat kita sana juga yang hari ini sudah tampil begitu luar biasa, dan ini akan kita lakukan secara rutin di akhir pekan. Hadiah yang diberikan Bunda Eva Sapaan Akrap Wali Kota Banar Lampung ini berupa tiket umroh dan uang tunai. Daruk Kota Banar Lampung, Andi dan Taufik, Metro TV Lampung.